Amulungu Kinaonak, pernyataan sikap Tim Peduli Kemanusiaan Kabupaten Puncak bersama Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Puncak, IKMAP, Sejawa dan Bali Darurat Kemanusiaan Masyarakat Sipil Kabupaten Puncak Simejak terjadi kasus penemakan di Kabupaten Puncak, Puncak Papua 5 masyarakat sipil di Distrik Gome, Gome Utara, Kampung Jaiki Maiki pada tanggal 19 sampai 20 November 2020 Dari kasus ini, 4 masyarakat sipil meninggal dunia dan 1 masyarakat sipil kena tembakan bagian dada Peristiwa ini belum menghadap penyelesaian dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, terlebih lagi belum hadap perhatian khusus dari Komnas Am Operasi militer sampai saat ini masih berlangsung di Kabupaten Puncak, Papua di 5 Distrik, 26 Kampung, dan 26 Gereja Operasi militer yang sedang terjadi di Kabupaten Puncak, Papua disebabkan oleh Tentara Pebebasan Nasional Papua Barat TPNPB di bawah pimpinan Mayen Lekadat Telenggen yang telah melakukan penembakan terhadap kepada badan intelijen negara wilayah Papua Setelah itu, Pemerintah Pusat, Instilil Joko Widodo serta Menko Polukam, Mabuk MD memerintahkan kepada TNI 4D untuk segera mengejar dan menanggap Tentara Pebebasan Nasional Papua Barat di Kabupaten Puncak, Papua untuk menumpaskan Tentara Pebebasan Nasional Papua Papua Barat, TPNPB di Kabupaten Puncak, Papua yang telah menembak pimpinan badan intelijen negara BIN wilayah Papua 25 April 2021 di Kampung Dambet, Distrik Beoga di Kabupaten Puncak dan pada 26 April 2021 Presiden Erie telah memerintahkan TNI 4D untuk melakukan mengejaran terhadap pelaku penembakan dalam melakukan pengejaran TPNPB TNI 4D melakukan serangan udara dan serangan dengan menggunakan tiga helikopter Jangan mengaktifatkan mengaktifatkan masyarakat sipil 5 distrik 26 kampung dan 26 gereja di Kabupaten Puncak, Papua mengungsi ke Utan Berikuti nama-nama yang pengungsi di Kabupaten Puncak, Papua 1. Distrik Ilaga 1. Kampung Buloni Gereja Buloni 2. Kampung Takaloa Gereja Takaloa I 3. Kampung Tuwangi dan Gereja Tugunikime 2. Distrik Ilaga Utara 1. Kampung Gereja Maki 2. Kampung Gereja Kampung Gereja Akunobab 3. Kampung Gereja Paluga 4. Kampung Gereja Palombor 5. Kampung Gereja Olen 6. Kampung Gereja Duhagi 7. Kampung Gereja Wajubere 3. Distrik Gome 1. Kampung Gereja Upaga 2. Kampung Gereja Hpesus 3. Kampung Gereja Tegelobab 4. Kampung Gereja Misimaga 4. Distrik Gome Utara 1. Kampung Gereja Tebanggi 1 2. Kampung Gereja Tebanggi 2 3. Kampung Gereja Walenggaru 4. Kampung Gereja Budidok Budidok 1 5. Kampung Gereja Budidok 2 5. Beoga 1. Kampung Ulogoma Gereja Ulogoma 2. Kampung Bilawak Gereja Bilawak 3. Kampung Dampet Gereja Dampet 4. Kampung Tinggilber Gereja Tinggilber 5. Kampung Dagebong Gereja Dagebong Sampai saat ini belum ada upaya-upaya dilakukan pemerintah daerah Pemerintah Provinsi Papua serta Dewan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Puncak dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua DPRP DPRP Papua dan meninggapi operasi yang terjadi di Kabupaten Puncak Papua dan juga Komnas Am yang belum merespon operasi militer yang sedang berlangsung di Kabupaten Puncak Papua Kami pelajar dan Mahasiswa Puncak Papua Hikmab Sejawa dan Bali sangat menyayangkan pernyataan Presiden Republik Indonesia Insinur Joko Widodo dalam hal ini meninggapi persoalan di Kabupaten Puncak Papua dengan menggunakan kekuatan militer untuk mengamankan operasi militer yang terjadi di Kabupaten Puncak Papua dan dari operasi militer yang terjadi di Kabupaten Puncak Papua masyarakat sipil yang terjadi korban dan masih mengusir di Kehutan maka dengan ini kami tim peduli kemanusiaan Kabupaten Puncak Papua dan ikatan pelajar mahasiswa Kabupaten Puncak Papua IPMAP Sejawa dan Bali hingga agar poin satu tarik militer organik dan non organik di Kabupaten Puncak Papua poin dua hentikan operasi militer di Kabupaten Puncak Papua poin tiga pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini dinas pendidikan segera mencabut meradum MOU poin empat segera membuka akses jurnalis di Kabupaten Puncak Papua dan seluruh tanah Papua lima Komnas Am segera menyelesaikan pelanggaran Am di Kabupaten Puncak Papua poin enam segera mencabut pelabelan tentara PP Pasar Nasional Papua Barat TPNPB sebagai teroris tujuh tolak otonomi khusus dan daerah otonomi baru dom di seluruh tanah Papua poin lapan pemerintah Kabupaten Puncak Papua pemerintah Provinsi Papua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Puncak Papua dan serta Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua DPRP Papua segera memperhatikan masyarakat sipil yang sedang mengungsi di Kabupaten Puncak Papua Mengetahui Tim Peduli Kemanusiaan Kabupaten Puncak Despinus Wakir Menyetujui Bandan Pengurus Pusat Ipam Sejawa dan Bali Kelanus Kelua Surabaya 2 Mei 2021 Hidup Hidup Sesuah Hidup Hidup Lagi Tepuncak Hidup Papua Menyetang Pusat